Kegiatan press release Polres Humbahas dalam perkara tindak pidana makar mati atau pembunuhan untuk memudahkan melakukan pidana lain di Aula DP Silitonga Polres Humbahas selesai 12 April 2022. Korban yaitu Roslinda Pasaribu, 60 tahun, meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 silam di rumahnya yang ada di Banjar Tonga, Desa Nagasaribu 1, Kecematan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbahas. Roslinda Pasaribu sekejap meninggal dunia di tempat setelah dipukul oleh pelaku memakai batu di bagian kepala. Menurut pengakuan tersangka utama Ayub Nababan, 15 tahun, kepada awak media sebelumnya sudah tiga kali melakukan pencurian di rumah korban Roslinda Pasaribu dan hasil curiannya digunakan untuk membeli keperluan perlengkapan bola kaki. Tersangka sangat menyesali perbuatannya karena korban merupakan keluarga dekatnya. Atas pertimbangan keluarga pada Kamis 24 Februari 2022 lalu, karena menilai ada kejanggalan dalam kematian korban, memutuskan untuk melapor ke Polres Humbahas yang mana laporan diterima pihak Polres Humbahas setelah mayat dikebumikan selama satu bulan. Atas laporan tersebut, pada tanggal 1 April 2022, Polres Humbahas bersama tim DVI Rumah Sakit Bayangkara melakukan bongkar kuburan, selanjutnya melakukan otopsi dengan hasil korban mati tidak wajar. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, pihak Polres Humbahas sigap dan berhasil mengamankan tiga tersangka. Akibat perbuatan tersangka tersebut, pasal yang digunakan berbeda-beda sesuai dengan peran masing-masing pelaku, tersangka Ayub Nababan dikenakan pasal 339 Subsider 365 Ayat 3 Subsider 362 KUHP dengan ancaman penjara 20 tahun, tetapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak maka biasanya setengah atau separoh dari tuntutan maksimal. Sementara itu, tersangka Chris John Nababan dikenakan pasal 56 KUHP dan 362 KUHP turut membantu dan melakukan pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara, dan Dionol Lumbantobing dikenakan pasal 480 KUHP penadah dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Banjar Tonga, Desa Nagasaribu 1, reporter Berita 7, BMT Manalu melaporkan.